Intro Olahan ayam kekinian Pertama, bisnis kaki lima yang dapat membuat Anda mendapatkan penghasilan besar yaitu olahan ayam kekinian Saat ini, olahan ayam memang banyak diminati masyarakat Sebenarnya, menjalankan bisnis olahan ayam yang enak dengan sambal yang mantap saja dapat menarik banyak pembeli Namun, agar Anda bisa lebih banyak mendapatkan penghasilan, maka Anda dapat menghadirkan olahan ayam yang kekinian Olahan ayam kekinian di sini maksudnya bukan hanya terbatas pada tren olahan ayam saja Namun, meski Anda menghadirkan olahan ayam biasa, Anda bisa menghadirkan tema kekinian pada menu tersebut Contohnya, buat saja nama menu untuk olahan ayam dengan nama-nama kekinian Seperti ayam goreng sesuatu atau ayam goreng asyap dan lain sebagainya Dengan menghadirkan hal kekinian dalam olahan ayam, maka bisnis kaki lima Anda akan mendapatkan respon yang lebih positif Pecelele Pecelele kaki lima memang sudah banyak kita jumpai di beberapa sudut kota saat malam hari Tentu saja, keberadaan pecelele untuk santap malam memang sangat diminati Namun, untuk bisa menghadirkan menu pecelele yang banyak diminati, Anda harus membuatnya lebih menarik Jangan terpaku hanya pada konsep yang sederhana seperti yang sekarang ada Namun, dengan mencontoh bisnis pecelele Anda bisa menghadirkan warna tersendiri untuk bisnis kaki lima pecelele Anda Minuman kekinian Berikutnya, bisnis kaki lima yang bisa Anda jalankan untuk dapatkan penghasilan atau omset besar adalah minuman kekinian Tak kalah dengan makanan, bisnis minuman berkonsep kaki lima juga dapat menarik banyak pembeli dan omset Hadirkan saja minuman-minuman yang sedang banyak digemari konsumen saat ini Minuman-minuman yang banyak disukai publik saat ini biasanya adalah minuman berkonsep kekinian Namun, agar bisnis Anda eksis dalam waktu lama, pastikan Anda memilih minuman kekinian yang tidak bersifat musiman Salah satu contoh bisnis minuman berkonsep kaki lima yang tidak bersifat musiman adalah Thai tea Nasi dan mie goreng Bisnis kaki lima yang menghadirkan menu nasi dan mie goreng memang sudah banyak kita jumpai Menariknya, meski banyak pelaku usaha yang berjualan, tak mengurangi omset besar yang bisa didapat pebisnis Hal ini karena peminat dari menu ini memang sangat besar Pada malam hari, saat tubuh lelah, memang banyak orang yang lebih membeli-beli makanan di luar Salah satu makanan yang mengenyangkan untuk dinikmati pada malam hari ini adalah nasi serta mie goreng Agar bisnis kaki lima nasi atau mie goreng Anda banyak peminat, cobalah menghadirkan cita rasa terbaik Sebab, bila konsumen sudah menyukainya, biasanya mereka akan terus berlangganan pada Anda Jajanan renyah atau pedas Terakhir, bisnis kaki lima yang membuat Anda mendapatkan omset atau penghasilan besar adalah jajanan renyah atau pedas Jajanan renyah atau pedas memang sekarang ini banyak peminatnya Dari sinilah, maka Anda yang punya modal tidak terlalu besar dan ingin berjualan di kaki lima Bisa menjalankan bisnis jajanan renyah atau pedas ini sebagai pilihan Contoh beberapa jajanan renyah atau pedas berkonsep kaki lima yang laris manis yaitu makaroni, cilor, seblak, dan lain sebagainya Demikianlah beberapa bisnis kaki lima yang bisa membuat Anda mendapatkan penghasilan atau omset besar Tentu saja, beberapa bisnis tadi bukan ukuran mutat hingga mengesampingkan bisnis kaki lima lainnya Sebab, bisnis kaki lima lain pun juga bisa saja berpeluang mendapatkan penghasilan atau omset besar bila mau berusaha dan bersungguh-sungguh menjalankannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!